3, 2, 1, mulai jadi yang ini nih yang hijau ini oke, halo selamat malam bertemu lagi di channel Agnia TV, bersama saya Om Sub saya istrinya Om Sub ya, kita berdua mau bahas kalau yang ini, ini kalau menurut saya ini menarik banget karena kebetulan pas saya bikin status ini kan saya lagi nyetir tiba-tiba ada yang buang sampah dari jendela mobil dari biasanya itu lontong gorengan kenapa yang dibuang bekasnya gitu kenapa gak yang bagusnya gitu bener yang bagusnya siapa tau tapi dibungkus rapi oke, tapi sebelum kalian nonton panjang share dulu videonya supaya orang-orang yang suka buang sampah sembarangan nonton share dulu sekarang di facebook atau dimanapun kalian nonton video ini dihitung ya 5 4 3 2 1 di share dulu oke ini statusnya di luar ada kucing hai sahabat siapa yang dirumahnya bersih banget rapi tapi kalau di mobil buang sampah lewat kaca pintu mobil main lempar aja ke jalan kamu ya kamu ya oke seperti biasa seperti biasa sebelum kita bahas siapa-siapa aja yang mengikuti atau menjawab pertanyaan ini kita ngomongin kita berdua dulu curhat dulu berdua curhat dulu plastik juga ya kalau tong sampah di mobil karena mobil kita kecil emang kita gak ini ya gak pakai tong sampah cuma mereka keep gitu sampai mereka turun bahkan biasanya mereka minta izin kalau pas kita lagi ngisi BBM ya bukain pintu AA dulu mau buang sampah gitu oke itu kita ya kita mau ngabsin dulu kalau gitu ngabsin dulu kalau ngabsin harus yang ini siap di layar udah ada ya di layar ya kita gak sebutin semuanya Anita Putri Ciputa Jebuwa Yahsa Manap Renita Ayuni oke Eiskurnia Ela Mamanya Yesi Asmarawatu Mamah Cantika oke Adiba Sinta Ida Saida Joy Raymond kemudian Anang siapa lagi nih Buya Raden ya terima kasih juga Jessica Putri Aprilia Yusi Adin Putra Susane Ndah Faisal Fahmi Zial Hak Santih Bangpung Hiden kemudian siapa lagi Iban Fajri Lisna Sidik Prayogan Tintabri kemudian Baharu Arifin Teddy Kusuma Yadi Habsi Devan Rian Arga Eli Suriani Yudi Prama Agustino Irfan Malaikano Kuen Sarifiana Aiman oke kemudian Irfan Irfanur Ilmi Adada Lia Karya Ratna Seta Zuki Cikridaw Gandhi Sugandi Oga Ella Liana Adit Handsome Firdan Ramadhan Ibrahim Julikan sama mamahnya Pandu oke terima kasih sudah memberikan tanggapan berupa jempol-jempol cintanya kita mau bahas satu-satu siapa yang pertama dari Arita Jaman ya ya oke dibaca betul Bang Rija karena hukum di negara kita gak pernah dijalankan ya buang sampah sembarang kalau buang sampah sembarangan dendanya segini pasti orang takut tuh buat buang sampah sembarangan oh bener jadi iya bisa jadi tuh karena gak ada dendanya atau atau perda perda di tiap daerah itu mungkin ada beda-beda ya cuma tidak dijalankan tidak dijalankan gak seneng jalaninnya kan peraturannya buat dilanggar kita lanjutkan yang kedua siapa yang kedua adalah neneng neneng herlina cung di rumah bersih di mobil bersih udah sedia tong sampah di mobil juga keren 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 patut dicontoh oke kita skip dulu yang komen disini gak penting kalian punya mobil atau enggak ini soal perilakunya perilakunya kan bisa jadi misalnya mereka naik bis naik bis bisa jadi jalan kaki juga bisa jadi bisa jadi lu mau buang sampah sembarangan atau enggak ini soal perilakunya intinya itu mau buang sampah sembarangan atau enggak lanjut Abdul Wahid Abdul Wahid saya pernah keren pernah buang sampah lu gak aja gitu ternyata pernah ketimbuk sampah yang di oke itu attitude-nya dari diri sendiri dulu memang harus dibenahi saya rasa ini yang nonton video ini ada yang lagi makan gak ini saya mau ngomongin sesuatu yang jorok mudah-mudahan mudah-mudahan gak terganggu ya kalau merasa terganggu di skip aja jadi saya pernah lagi nyetir sendiri lagi nyetir sendiri mobil tuh bersih banget mah waktu itu kemudian ada yang buang sorry ya sorry ya muntahan plastik muntahan serius serius dari bis lagi sendiri ya itu di mobil pas banget di kaca oh my god gitu untungnya kita kan wipernya isi airnya selalu penuh kan jadi aduh ampun mama juga pernah ya kalau aku pernah lagi sama kameramen nih jalan pas gitu ada mobil mobil bagus ya ayah mobil bagus oh pernah juga oh itu duku tuh ya cangkang duku tau sendiri cangkang duku kan kecil-kecil duperiksa gak sih ada yang masih utuh gak aja utuh bahwa moternya sigap jadi gak penting setir tuh duku ya kalau dukunya masih ada Lisa Arli Alhamdulillah di rumah sih bersih banget kalau mobil belum punya tuh oke seperti tadi ya kita bilang ini soalnya bukan kalian punya mobil atau enggak tapi soal perilakunya gitu gue buang sampah sebarangan oke Kuen Sarifiana maaf baru bebersih wah rajin ya kalau soal di mobil mah ada plastik atau atuh oh ada plastik atuh buat nusampah untuk mungkin ini untuk ya untuk lah kalau buang sampah sebarangan mah pan kita termasuk kader yang kader bang sampah kader bang sampah sekali-kali jadi narasumber saya dong di program kentongan ya ya bener tapi bukan di channel ini ada channel lain channel lain boleh dong sekali-kali boleh di inbox juga nomor handphonenya kalau mau ya ya nanti biar bisa di hubungi nanti kita wawancara wawancara live di radio gitu bukan di channel ini bisa disini juga ya disini juga bisa jaliah winarty nah ini mbak jaliah ini dari natuna bener tadi natuna natuna kemarin dia bilang kita di natuna bisa tidur nyenyak jadi selama ini yang kita ributin tuh apa orang natunanya sendiri bisa tidur nyenyak tapi keren mudah-mudahan selalu aman disana ya SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun tapi masih buang sampah sembarangan belajar apa di sekolah yang jelas di sekolah gak belajar buang sampah soalnya ini masalah buang sampah ini pasti kebiasaan dari kecil juga ya pasti itu kebawaan dari kecil bener-bener ya kan bener-bener soalnya itu udah pasti udah berada agi ya ada motor lewat gak apa-apa kita bikin di depan rumah soalnya Eli Suryani di rumah bersih dan di mobil lebih bersih karena tempat sampahnya selalu tersedia keren gue Eli Anita Hoiri Anita Hoiri buanglah sampah pada tempatnya buanglah mantan pada tempatnya mau bilang gitu aku duluan oke Baharul Arifin kesel banget om kalau ketemu orang kayak gitu saya sebagai pengguna motor sangat terganggu ingin rasanya bilang sama pengendara mobil bro tolong sampahmu disimpen dulu buang nanti di tempat sampah jangan asal lempar tapi apalah daya diriku hanya pengendara plus sama proko juga tolong asap dari percikan apimu diperhatikan pengendara di belakangmu itu sangat terganggu bukan karena saya tidak merokok tapi lebih baik anda mengerti posisi dan situasi bener banget ini bener banget soalnya lagi 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 karena saya gak merokok soalnya bukan iya gak ada yang merokok disini maksudnya pas lagi di jari itu kan pernah tuh kelilipan di depan ya bener di depan ternyata lagi merokok ya ampun tapi ini soal proko kita skip dulu sebentar ini soal proko juga saya tuh gak faham bener-bener gak faham ada mobil bagus ditulisin tuh di belakangnya baby in board ya kan dia mau ngasih tau di dalam tuh ada bayi tapi begitu gue salip dia lagi merokok ya ampun kan kurang ajar banget ya eh boleh gak bilang kurang ajar boleh lah channel-channel gue kan kurang gitu Esti Damarwulan Alhamdulillah saya malah kebalikan ya om di rumah pebalatak sama mainan tapi kalau mobil udah ready tempat sampah gak apa-apa gak apa-apa ini kita lagi ngomongin perilaku kita buang sampah sembarangan di tempat umum di tempat umum jadi gak apa-apa gak apa-apa kalau di rumah berantakan gak apa-apa ya ya jangan kalau disini mah jangan buat mbak Esti aja kita mah jangan yang punya anak kecil wajar lah ya kalau yang punya anak kecil memang kita juga pernah ngalamin kayak tembok dicore-core jadi pelakunya nih udah gede udah gede kok enggak dia diri antama di mobil ada tempat sampah dan dilarang merokok apalagi botram di mobil kita pernah makan di mobil ya waktu bulan puasa ya kita pernah botram di mobil waktu itu mobil kita kan gede jadi botramnya di mobil pas bulan puasa pesadaran maghrib udah makan-makan-makan gitu Grace Kencana Grace Kencana ada dua pertanyaannya pak jawabannya nomor satu kos-kosan saya tidak bersih karena cuma tinggal sendiri nomor dua yang dua saya belum punya mobil pak oh kita doakan bareng-bareng mbak Grace segera punya mobil sendiri punya mobil bagus gitu ya gak kredit iyalah oke tapi kan mbak Grace gak buang sampah sembarangan kan kemudian Santi saya malah kebalikannya anak-anak selalu buang sampah pada tempatnya tapi rumah berantakan sama mainan anak-anak terus kalau di mobil jarang buang sampah karena seringnya anak-anak pada tidur kalau di dalam mobil jarang ngemil anak kita banget starter di starter han kita mau makan dimana han han ya ada tidur tapi begitu mesin dimatiin bangun bangun dua-duanya Aprilia Sari sudah biasa gak punya sopan gak punya sopan main nempel aja di jalan coba ada CCTV-nya karena dendam tuh kalau di negara karena dendam tuh kalau di negara CCTV oke CCTV ya Lai Lai Sulaiman ini teman om Lai nih di Banjarmasin wah ini videonya keren banget om wah kena banjir juga ya di Banjarmasin oke siapapun yang terkena banjir terutama juga di kota dan kabupaten Cirebon semalam kena banjir segini di Kalijaga dan di tengah tani ya mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran dan kesehatan amin Trihandayani yang gak punya mobil tapi bersihan gimana oh bagus bagus banget bagus banget sekali lagi kan ini urusannya bukan kalian punya mobil atau enggak urusannya buang sampah sembarangan ya kan bener oke itu videonya mudah-mudahan ini akan banyak sindiran untuk orang-orang yang suka buang sampah sembarangan di jalan tiba-tiba bekas lontong dibuang lontong dibuang sayuran dibuang kecap dibuang bumbu kacang dibuang jadi jadi tapi mudah-mudahan setelah nonton video ini kita jadi sadar bahwa itu adalah perilaku yang salah ada aturan atau enggak itu salah ya ada aturan atau enggak itu salah bisa membahayakan orang lain ayo kita sekarang bayangin sebentar aja bayangin sebentar aja ada orang-orang pasukan kuning yang mereka bangun dari jam 3 pagi untuk membersihkan jalanan dan begitu kita bangun kita lewat disitu jalan udah bersih tiba-tiba tiba-tiba ada tisu melayang sebenarnya ngerasa bersalah enggak sih itu pertanyaannya orang yang ngerasa bersalah asal lung aja ngerasa bersalah enggak sih iya jalan udah rapi udah bersih tiba-tiba tiba-tiba dia orang Sunda lung lung oke semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe kalau misalnya kalian nonton di youtube channel saya adalah Agnia TV dan juga Agnia Vision kalau yang suka nonton video-video dangdutan panggungan kemudian like halaman atau fanpage saya di Rizal M. Subhanagnia dan juga halaman dia Eva Silka Rizal RBR Cosmetics oke itu ya dua halaman kita dan terima kasih sudah nonton episode ini terima kasih juga untuk kameramen saya dia adalah Muhammad Farhan Shadidan itu alamat Facebooknya atau akun Facebooknya yang adanya enggak pernah disebut ya Unsa adanya perhatian tapi dia enggak main di Facebook mainnya di Instagram mainnya di Instagram oke terima kasih sampai jumpa di pertanyaan berikutnya dan selalu ikuti juga jajak pendapatnya karena di video ini juga ada jajak pendapatnya jadi diikuti aja ya terima kasih saya Om Sub saya isinya Om Sub kita ketemu lagi di lain kesempatan sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.